Ini adalah HP Xiaomi dan yang saya pegang ini adalah HP Xiaomi Redmi 4A Di kesempatan kali ini saya mau berbagi sedikit tutorial bagaimana cara reset ulang atau setel ulang ke pabrikan dengan menggunakan 2 metode Metode pertama jika posisi hidup kita bisa melakukannya dengan pergi ke setelan dan di setelan nanti ada pilihan menu setelan tambahan Lalu di bagian bawah ada setel ulang, kita geser ke atas dan di bawah sendiri ada kembali ke setelan pabrikan Di situ setel ulang sudah muncul di bagian bawah Dan metode yang mau saya bagi di kesempatan kali ini yaitu reset ulang dengan posisi HP mati Oke kita lanjut langsung kita matikan saja HPnya Dalam keadaan posisi mati kita menggunakan kombinasi tombol Seperti biasa kalau di HP Xiaomi menggunakan tombol volume atas dan power Kita tekan volume atas lalu tekan power Jika sudah muncul logo MI nya tetap tahan volume atas hingga muncul recovery Ini sudah muncul recovery Untuk menggeser bagian web data kita bisa menggunakan tombol volume naik turun Dan untuk eksekusinya kita tinggal pilih tekan tombol power nya Oke ini pilih web data dan tekan ok Lanjut web data lalu konfirmasi dengan tekan ok kembali Dan proses untuk reset ulang telah dimulai Kita tunggu Jika sudah muncul seperti ini kita back saja dan reboot Pilih reboot to system Dan proses untuk reset ulang telah dimulai Biasanya untuk proses reset ulang seperti ini Atau pengaturan ke pabrikan seperti ini Memerlukan waktu sedikit agak lebih lama Jadi kita tinggal tunggu saja untuk proses selanjutnya Oke ini sudah muncul logo MIUI 10 Kita tinggal naik saja dan pilih bahasa Kita pilih bahasa Indonesia Kita naik dan kita pilih lokasi Seperti biasa kalau lokasi kita tentukan Ya kita lokasi Indonesia ya kita pilih lokasi Indonesia Kita lanjut Jika muncul hubungkan ke jaringan untuk mempersingkat Kita lewati saja Untuk tahapan-tahapan yang bisa kita lewati Kita lewati saja Untuk pengaturan yang lainnya Jadi nanti kita bisa atur setelah HP sudah siap untuk Disetel ulang atau siap digunakan Jadi langsung saja kita setuju dan kita lewati Apa yang bisa dilewati saja Untuk sandi juga kita lewati Dan yang lainnya bisa dilewati Pilih tema sesuaikan yang Anda inginkan Dan lanjut Pengaturan selesai Kita tinggal klik lanjut Kita tunggu untuk proses Masuk ke menu Dan ini sudah tampil ke menu utama Kita tinggal Atur dan kita tinggal setting Untuk pengaturan-pengaturan yang lainnya Dan HP pun siap digunakan Terima kasih Dan semoga video ini bermanfaat Bagi Anda yang menonton Semoga Anda selalu bahagia Amin Amin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya